Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Randy Di video ini saya mau ajak kalian mengerjakan satu soal tentang trigonometri Ini mirip dengan video saya sebelumnya ya Ada soal tentang cosiness Nah, di video ini saya mau ajak kalian buat menghitung Cos 10 derajat x cos 50 derajat x cos 70 derajat hasilnya berapa Kalau ada yang udah bisa, bisa langsung komen ya Kalian bisa cek nanti hasilnya apakah benar atau salah Oke, cara pembuatan atau pengerjaan soal ini Itu beda dengan tipe soal yang sebelumnya Jadi disini ada sedikit beda Kalau yang lalu itu kan saya akalin dikali dengan 2 sin per 2 sin Kalau ini gak bisa, karena sudutnya ini bukan 2 kalinya Jadi makanya harus lihat tipe atau pola soal yang bisa memakai trik cepat Itu gak bisa diterapkan di, belum tentu bisa diterapkan di semua Secara rata gitu ya Nah, untuk soal ini kalian harus ingat dengan rumus cosiness 2 cos A cos B hasilnya adalah cos A tambah B ditambah cos A minus B Nah, kalau ada cos A cos B Hasilnya berarti setengah dari cos A plus B ditambah cos A minus B Gitu ya Jadi ada setengahnya Nah ini saya pilih aja nih yang 2 pertama Cos 10 cos 50 Tapi saya tuker posisinya Supaya yang besar di depan Jadi setengah Cos 60 derajat ditambah cos 40 derajat Dikali cos 70 derajat Nah ini kan udah kelihatan ya Cos 60 itu bisa kita ganti jadi angka Karena dia sudah isi mewah Kemudian ada cos 40 dan cos 70 derajat Nah ini tinggal dikaliin lagi nih Jadi 1 per 4 Tambah 1 per 4 Cos 40 derajat Dikali cos 70 derajat Oke Nah ini jadi 1 per 4 Cos 70 derajat Tambah 1 per 4 Cos 70 derajat Kali cos 40 derajat Ya ini Dengan cara yang sama Kalian bisa Coba ya Cos 70 sama cos 40 Kalau yang depan gak bisa diapapain ya Yang belakang ini kalian harus rubah lagi Oke sampai ketemu di video berikutnya Semoga jelas Untuk soal ini ya Jadi gak semua Trick Gak semua Cara itu Gak semua soal bisa diterapkan dengan cara yang sama Oke thank you semuanya Sampai ketemu di video berikutnya Bimba Smart Solution Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya